Halo teman-teman dan dari saya YouTube dimanapun anda berada Selamat datang di channel YouTube IGP Di video kali ini saya akan berbagi cara mudah cepat pasang list skipping keramik tepi dinding Nah caranya bagaimana dan seperti apa? Mari kita tengok dan tonton videonya Jangan skip videonya, tonton sampai habis Cara masangnya bagaimana dan seperti apa Oke sebelum dilanjut ke video seterusnya Jika teman-teman dan teman-teman saya YouTube suka dengan video ini Jangan lupa silakan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan lebih baik Oke gak usah panjang lebar Mari kita semak dan tonton videonya Cara mudah cepat pasang list skirting keramik tepi dindingnya Bagaimana dan seperti apa Oke sebelum dilanjut ke video seterusnya Break sebentar, ada yang mau lewat Kita simak intro channel berikut Oke langkah pertama adalah Saya akan marketing dulu Marketing Untuk marketing Kami guna ini Maktul seperti ini Nah ini makul Seperti ini Oke sekarang kami mulai memaktul Nah seperti ini Tau sama, lam, tau sama Tengok memukankan kiri Kiri? Saya minta? Nah iya Oke Semana tak terbal sangat, dampaknya ini sangat sedang Oke seperti ini Jadi semua seluruhan dinding tepi Kami memaktul semua Agar nantinya Kita memasang dia lurus Hasilnya cantik Kita memudahkan proses pemerjaan Langkah kedua adalah Proses pemasangan List skirting tepi dinding Hingga siap selesai Seperti ini Untuk adukan semen Disini Campurannya adalah Semen biasa Kita campur dengan Semen gam Semen terkat Dan Susu Gam susu Cair etnik Kita campurkan satu Kita panco Kita aduk Seperti ini Agar Mekat kuat Oke sekarang Saya akan mulai Memasang skirtingnya Seperti ini Untuk mengetuknya Disini saya hanya pakai Potongan keramik Untuk skirting Jadi saya gunakan Untuk mengetuk Dan Pastinya Keramik ini Mesti siku Jadi tidak usah pakai siku Lebih mudah Dalam proses pengerjaan Cepat Praktis Simple Dan efisien Dan mendapatkan hasil Cantik Pemasangan skirtingnya Tegak lurus Tak risau akan Sengat keluar Atau ke dalam Pasti Cun lurus Untuk lebar Keting kepingnya Disini saya pakai Ukuran 8 cm Untuk lebarnya Dan untuk keramik Lantai yang saya pasang Disini kurangnya Keramik 40 cm Jadi dalam satu keping Keramik 40 cm Saya pakai Jadi 5 Dimana mendapat Perkepingnya Mendapat 8 cm Dan untuk lebarnya Disini terserah Teman-teman Nak pakai lebar berapa Terserah Tapi menurut saya Ideal Disini saya pakai Ukuran 8 cm Saja Dinampak Tak begitu lebar Sangat Dan tak begitu kecil Sangat Nampak sedang-sedang Kalau menurut saya Pas Untuk ukuran ini Dan untuk Proses pemotongan Lace Ketingnya Saksikan Di video Sebelumnya Nanti akan saya ceritakan Di link deskripsi Untuk terus pemotongannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 video 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 selamat menikmati selamat menikmati